Pak Sofian, Pak Hano, dan Ustak Aki, kita tampil ke depan. Saya awali dengan pertanyaan dulu dari adik-adik. Jadi Pak Sofian, Pak Menteri, ada adik-adik yang tanya ke kita, ke saya. Kenapa yang diundang Pak Sofian Jalil? Kenapa yang diundang ke acara ini Pak Syafruddin, Menpan RB yang kebetulan berhalangan hadir? Mungkin adik-adik dan jamaah di sini banyak yang gak tahu. Bahwa saya Pak Sofian Jalil ini di masa mudanya adalah marbot masjid. Pak Sofian ini hadam masjid. Makanya adik-adik di sini yang barangkali mayoritasnya pengurus masjid, jangan sepelekan menjadi hadam atau marbot masjid. Hari ini marbot masjid insya Allah jadi menteri. Buktinya ada Pak Sofian Jalil, ada Pak Syafruddin, juga Pak Rudi Antara, Menopinfo. Yang ketika mudanya juga remaja masjid. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi tanggung jawab. Waktu kita tidak banyak, abang-abang, wapak sekalian. Hanya tinggal 15 menit sampai 20 menit. Tapi saya awali sesi ini dengan satu masalah soal kebangkitan ekonomi Islam. Ketika saya beraudiensi dengan Imam Besar Menceraih Betul Rahman, Prof. Asman Ismail, kita tukar pikiran. Menceraih Betul Rahman ini adalah salah satu destinasi wisata Islami terbesar di Asia Tenggara. Ribuan jamaah Asia Tenggara hadir ke Menceraih Betul Rahman, terutama sekali dari wisatawan asal Malaysia. Wisatawan asal Malaysia datang ke Aceh, datang ke Bandai Aceh, untuk bisa sholat dan Ramadan di Menceraih Betul Rahman, menukarkan Rp. 1.000 ketika sampai landing kemari. Rp. 1.000 kurang lebih Rp. 3.500 yang disiapkan untuk beli souvenir dan oleh-oleh khas Aceh. Prof. Asman sampaikan ke saya, laporan dari money changer yang ada di sekeliling masjid, ternyata uangnya tidak habis, Pak Menteri. Rp. 1.000 ditukar ke rupiah, masih bersisa uangnya karena tidak ada lokasi souvenir yang terintegrasi. Mau cek dendek agak-agak jauh di Sipang, Sudabaya. BCAC ada di sekitar masjid. Oleh-oleh yang lain jauh tersebar di sekeliling masjid. Maka kemudian Anda terpikir gagasan, masih wacana memang disiapkan tempat di Menara Masjid Rp. 2.000 ini sebagai lokasi pusat oleh-oleh dan souvenir. Maka dari itu, itu yang mungkin bisa kita diskusikan. Apakah kemudian wacana ini sesuai dengan semangatnya Pak Menteri Semangin tadi? Sesuai dengan pengalaman usat Taki yang sudah dakwah keliling Indonesia dan keliling dunia. Dan juga sesuai dengan spirit Bang Hano yang menjadi sponsor agar Hata Press ini sukses di lima kota. Adik-adik juga sebelum sesi jangan pulang dulu karena setelah ini ada tausiyah Ramadan yang disampaikan oleh guru kita Lim Faisal. Kemudian ada peresmian masjid korner, pembagian tajil baru acara kita selesai. Jadi insya Allah setengah tujuh acara kita selesai, langsung saya buka karena waktunya tidak banyak. 15 menit, saya mohon ada dua-dua. Dua dari akhwat kita dan dua dari ikhwat kita dan dari akhwat kita. Silahkan ada penganya, tunjuk tangan. Dari sahabat saya, anggota DPRNK Bandace. Satu, dua, dua, oke udah dari jamaah perempuannya. Yang pertama, adik-adik lain belakang. Jadi satu, dua laki-laki, dua perempuan. Pertama dari belakang diri. Silahkan. Baik, bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Tuhan Muhammad. Hadir di event ini ada dua. Yang pertama dari BKPRM IAC. Alhamdulillah diamanakan sebagai ketua biru hubungan antar lembaga dan luar negeri. Dan juga dari, mewakili dari Elmas Udi juga. Salah-seorang koordinator program SMA Udi. Program menghafal lakuan non-karantina selama 20 hari. Dan juga yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih Wawan Fawzan yang telah memanakan saya. Kami sama-sama selaku aktivis Aceh selama ini. Tuhan Muhammad ini Pak Menteri anggota DPRK Bandace terpilih 2019-2024. Jadi kebijakannya mungkin bisa mengalui nanti ke depan untuk memamoran masjid. Ya, amin. Belum dilantik Pak Menteri, baru saja terpilih. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama saya tanyakan kepada Pak Menteri. Saya menarik ketika Bapak menceritakan tentang jahit tadinya. Namun yang lebih pertanyaan saya pada hari ini adalah lebih kepada katakan Pak Menteri tentang merantau. Saya kita tahu bersama adalah Pak Menteri merupakan seorang yang lahir dari Aceh, terutama dari Aceh Timur, Perla. Yang alhamdulillah pada hari ini telah sukses mengembara di Indonesia dan bahkan sudah menjadi Menteri. Jadi mungkin pertanyaan saya mungkin karena ini melihat banyak anak-anak muda Aceh khususnya. Jadi mungkin Pak Menteri bisa dibagi tips bagi ini, bagi kita-kita yang ada anak-anak muda di Aceh ini adalah bagaimana Pak Menteri yang terlahir dari sebuah kecamatan ya. Di Aceh Timur Perla, kita tahu sendiri bagaimana perlah lokasinya di mana. Tetapi pada hari ini bisa melahirkan seorang sosok yaitu Pak Menteri, Pak Sofian yang menjadi Menteri Indonesia pada hari ini. Mungkin itu yang nantinya kami minta dibagi bagaimana jiwa merantau yang ada Pak Menteri sendiri. Yang kedua adalah, saya tanyakan khusus kepada Takim Malik adalah ketika dibacakan tadi ayat Al-Quran dengan versi hingga lima orang imam, maka menjadi pertanyaan kita adalah, itu apakah bagi kita yang sedang mahafah Al-Quran itu bakat atau bukan non-bakat? Artinya seperti ini. Kemampuan Ustaz Takim Malik pada hari ini, itu di memang berikut sekali, dengar langsung bisa. Atau itu harus diasah berulang kali. Karena banyak di antara kita mungkin sudah mengasah berulang kali, kita mendengar berapa kali imam, itu tidak bisa-bisa. Tetapi gaya sendiri kita membaca Al-Quran. Jadi mungkin bisa dibagi hari ini. Karena saya lihat ini memang banyak daripada peserta ilmah suli yang ada pada hari ini, yang ingin mungkin membaca Al-Quran seperti Ustaz Takim Malik. Tapi sudah mendengar berulang kali, bahkan beribuan kali, tapi masih gaya bacaan, gaya sendiri. Nah mungkin itu pertanyaan sedikit. Terima kasih. Sekali lagi saya kembali kepada Pak Mawasak. Terima kasih, Muhammad. Silahkan adinda yang belakang diarahkan panitia akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Pak Tuhanku Muhammad, Bang. Kita juga kemarin ikut patehan di Kisahana, Bang. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan mengenai ini versi saya dari generasi menial. Pertama, kepada Pak Menteri, Pak Sofian, yang ingin saya tanyakan ialah mengenai bagaimana tip Bapak, tip dan trik untuk mengajak remaja masjid ini lebih saling menguatkan satu sama lain. Karena ada berapa faktor, remaja masjid ini kadang-kadang masih susah, sulit dalam berkomunikasi. Misalnya antara satu pihak dengan satu sisi. Dan selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bang Taki Malik, kami mohon untuk dukungan, sekurang-kurangnya support kepada remaja masjid, khususnya di Aceh dan seluruh Indonesia. Kalau bisa, Bang, saya ingin Abang juga main-main ke Aceh sekali lagi untuk mengundang seluruh remaja masjid, misalnya kita ada kajian apa, gitu-tipang. Dan mungkin itu saja, seluruhnya saya hormatkan diri, saya Adam Juan Dika. Kebetulan juga saya berasal dari tiga kampus, peniferitas yaitu UIN, UIN, Syahid, dan Muha. Mungkin itu saja yang saya bercakap. Kajian betul, ya. Assalamualaikum, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kampus sekaligus. Makasih, Adam. Tiga kampus sekaligus, boleh hanya Bapak Putri. Ke akwannya, mohon. Ya, silahkan, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijia Nasari. Saya khusus datang dari Kabupaten Aceh Baradaya, khusus untuk menghadiri acara Ketam Fest 2009 itu. Masya Allah, masya Allah. Luar biasa. Makasih, Rijia. Pertanyaan pertama sekali yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Saya sangat menarik sekali ketika Bapak memberi support kepada kaum remaja muda untuk bisa memandirikan ekonomi dari awal. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah memiliki ide yang sangat banyak untuk memasarkan sebuah produk, bagaimana caranya memulainya? Karena terkadang kita itu sering bingung sekali ya, produk itu sudah banyak. Kita bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi kita yang sendiri itu galau banget. Bagaimana sih cara memulainya? Bagaimana cara memulainya? Nah, itu satu pertanyaan kepada Bapak. Dan kedua, kepada Ustaz Tafi Malik. Jujur, saya merasa feel amazing ya. Sampai saya speechless sekali mendengar Anda. Mungkin adik-adik di sini juga mungkin merasa sama ya, Jaliah. Mungkin sama ya. Karena kenapa? Ini menurut pandangan saya, seseorang yang memiliki Al-Quran, itu memang, dia memang memiliki cahaya yang luar biasa. Sepakatlah, makasih. Karena kenapa? Ini bukan kata saya ya, Ustaz Tafi Malik. Allah pun mengatakan, Allah tidak akan menyiksa hati seseorang yang ada aluran di dalam. Kayaknya sudah cukup deh, makasih. Ini bang, jauh banget loh bang. Ya, jadi Ustaz Tafi, Mas Anul, Abdiya itu, Aceh Barangai itu, 6 jam perjalanan darah kurang lebih. Jadi, luar biasa cukup jauh lah untuk bulan Ramadan. 6 jam perjalanan. Makasih, Richard. Oke, pertanyaannya adalah Ustaz Tafi Malik. Tentu saja, seseorang yang sudah memiliki hafalan murah di dalam dirinya, dia juga tidak akan terputus dengan yang namanya maksiat. Saran saya, bukan, apa saran Anda, Saran Ustaz, kepada para penghafal Al-Quran yang permula, ataupun yang sudah memiliki 30 juz, untuk bisa menjaga hafalannya itu. Bukan saja menjaga dalam konteks tulisan, tapi bagaimana membuat seseorang yang sudah menghafal Al-Quran dari awal, ataupun yang sudah dapat itu, sadar, lu ini sudah hafal Al-Quran gitu loh. Lu sudah hafal Al-Quran. Jadi, apa saran Anda untuk menguatkan pribadinya? Terima kasih, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi tadi, dari mana, ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmai Yanti, saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri Bandarajah. Di sini pertanyaannya bahwa ISFD juga bergerak di ekonomi syariah. Saya juga salah satu organisasi di Forum Silaturangi Ekonomi Syariah. 19 tahun sudah bergerak di ekonomi syariah juga. Jadi, pertanyaan saya ini, bagaimana kita menggerakkan bahwasannya ekonomi syariah. Khususnya, Indonesia sendiri kita tahu mayoritasnya adalah muslim. Sedangkan, banyak sekali, muslim sendiri kurang menjadikan ekonomi syariah sebagai gaya hidupnya. Pertanyaan saya, bagaimana untuk menumbuhkan jiwa kita sebagai anak muda dan orang tua kita untuk mengetahui bahwa ekonomi syariah itu lebih baik daripada konvensional. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta mungkin nanti di sesinya jawaban dari Bang Hano. Bang Hano ini juga pengusaha muslim masih muda, pengusaha muslim, dua lembaga beliau itu mensponsori kegiatan katapes. Ada agan dan ada kurma. Apa itu agan dan kurma nanti juga sambil dijawab, sambil dikelaskan. Saya rasa kesempatan pertama ke Pak Menteri dulu. Pak Menteri mohon menjawab pertanyaan soal tadi ekonomi syariah sebagai hidup dan memang muslim di Indonesia itu terbesar di dunia. Terbesar di dunia dari segi populasi. Tapi mungkin belum tentu dari segi gaya hidup. Itu pertanyaannya Pak Menteri. Kemudian menjadi sukses dari Manbuat Masjid menjadi Menteri kisah inspiratif itu yang ingin diketahui oleh adik-adik kita semua. Silahkan tahu terima kasih. Ada pertanyaan Pertanyaan saya dapat tadi merantau dan sukses. Yang pertama adalah kalau berani keluar dari comfort zone itu langkah pertama itu sukses. Statistik menunjukkan 85% orang lahir besar dan mati dalam radius 100 km. Tapi mungkin statistik dulu sebelum selalu apa namanya transportasi bagus sekali. Nah orang-orang yang berani merantau berani keluar dari comfort zone dia itu punya sesuatu yang lebih. Pertama ada berani ambil risiko. Orang yang berani ambil risiko ini ada di sekalian apapun yang kalian kerjakan kalian tidak berani ambil risiko cuma orang yang berani mengambil risiko yang punya potensial sukses. Kalau tidak berani ambil risiko tidak sukses atau kemungkinan sukses menjadi sedikit ya. Kemudian kalau kita di luar tidak ada comfort zone tidak ada support system maka biasanya orang itu akan berupaya untuk survival survival itu dengan bermacam jalan biasanya akan tercipta sifat-sifat yang baik sifat yang baik biar disenangin orang karena tidak ada kalau keluarga pasti senang tapi kalau benar tidak keluarga kalau peragai kita jelaskan tidak ada orang tidak peduli ya. Kemudian itu jujur misalnya itu kunci juga itu terbentuk kalau kita berluar daripada support system nah oleh sesuai itu kalau kita lihat orang-orang sukses saya cerita tadi orang Cina di Asia Tenggara orang India di Afrika Timur orang Lebanon di Latin Amerika orang Yahudi di seluruh dunia kenapa mereka ada orang-orang yang tercabut dari dimana mereka comfort zone ya saya sendiri ya pertama adalah untuk ada di Ketawi inspirasi aja bukan Nuda ini saya lahir di Alulu tau gak Alulu tau nah waktu saya masih di Alulu dulu karena orang bodoh dia bilang kayak orang Alulu ya kan itu bucanda kalau di Langsan dulu saya lahir di Alulu ayah saya tukang pangkas ibu saya guru ngaji ibu tahu guru latin ya nah tapi kemudian sama sekolah PGA sama PGA pernah jadi guru agama pernah kerja di pabrik karet pernah ke Jakarta sampai ke Jakarta gak ada rumah tinggal di masjid waktu itu saya dipanggil nama saya James 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 itu singkatan James artinya penjaga masjid nah lama saya tinggal di masjid dan tidur di lantai masjid 2 tahun setengah kemudian bekerja umur kuliah umur 25 tahun masuk UI umur 32 tahun 31 tahun baru lulus karena terlambat dan sebab itu kalau kalian umur 28 27 belum lulus gak apa-apa kecuali dipecat oleh universitasnya kalau dulu saya baru kuliah umur 25 kemudian setelah itu dapat kerja di CPS kemudian dapat sekolah ke Amerika saya 6 tahun di Amerika dapat dokter dan 2 master pulang ke Indonesia tapi yang penting attitude itu terbentuk attitude karena dari sekalian keberhasilan orang itu bukan pada ininya tapi pada ininya ya bukan otak kamu ya banyak yang orang pinter tapi dalam masyarakat dia gagal karena egois karena ekstrim karena tidak toleran itu kalian akan potensi gagal dalam hidup ya karena apa orang harus nice to everyone kamu harus bisa terima perbedaan kamu harus terima apalagi dalam bisnis ya jadi kunci kepada hasilnya disini orang Inggris mengatakan your attitude your attitude depend on your attitude sejauh mana kamu bisa terbang tinggi terkait attitude mu attitude watak pelatuh mengatakan karakter is destiny karakter adalah nasib karakter baik kemungkinan besar kamu akan jadi orang akan berhasil dalam line of life work of life apapun yang kamu pilih karakter yang paling penting ya ya oleh itu saya alhamdulillah dengan background seperti itu hari ini saya pegang lima menteri pernah mengkormi menteri bu menteri men menteri atr bukan karena hebat yang pertama rakan dengan ibu saya yang kedua mungkin attitude saya ya attitude saya prinsip saya apa yang bisa saya lakukan untuk anda what can I do point prinsip saya bagaimana menciptakan nilai tambah setiap hari ini saya perlu share sedikit kepada anak-anak yang masih muda saya sampai di Amerika belajar apa TOEFL saya pas 550 nggak bahasa Inggris saya nggak bagus benar setiap menulis saya nggak yakin bahasa Inggris saya saya minta bantuan orang Amerika untuk mengoreksi bahasa Inggris kami menjadi teman satu kali dia pindah apartemen saya datang untuk bersihkan batu-batu bersih apartemen sampai ke sana saya terlambat apartemen sudah bersih apa yang saya lihat dia cat kembali apartemen bola-bola memputus dia ganti karpen dia di kamar mandi yang sudah belail dia beli yang baru dia cat gorden yang kotor dia bawa ke laundry dia bersihkan dia cuci saya tanya namanya Wayne Wayne apartemen siapa ini I don't know dia nggak tahu siapa punya apartemen karena di Amerika saya punya apartemen kasih ke realty Anda perlu ke apartemen pergi ke realty dia tidak ketemu antara pemilik dengan penyewa dia tidak tahu saya tanya kenapa kau lakukan ini karena kamu tidak tahu siapa punya pulih di apartemen dia bilang Sofian saya punya prinsip dalam hidup ini dimanapun saya berada saya harus menciptakan nilai tambah karena saya pernah di apartemen ini apartemen ini harus lebih baik di waktu saya keluar daripada waktu saya masuk kalau orang Indonesia kalau tinggal di apartemen di rumah sewa orang kalau belum waktu kita keluar kita rusak itu itu juga beda sama sekali setelah itu ada di sekalian itu sebenarnya sikap hadis tapi yang matakan orang hari ini lebih buruk kemarin dia celaka orang hari ini sama dengan kemarin dia rugi orang hari ini lebih baik kemarin dia lah orang yang buruk nilai tambah setiap hari setelah itu ada di sekalian saya betul-betul mengubah hidup saya prinsip saya apa yang bisa ciptakan nilai tambah setiap hari jadi ada di sekalian kalau kalian yang berhasil berani keluar dari comfort zone kalian menjawab tadi produk kalian banyak sekali produk jangan terlalu banyak fokus ya karena kalau banyak-banyak nanti gak agak fokus tidak ada apa sulit sekali kalian itu bisa multiple attention harus fokus ya kemudian bagaimana mengajarkan bermaja ke masjid bikin aktivitas yang produktif dan menarik di masjid kemudian ada di sekalian satu hal lagi untuk sukses kalian sekarang ini regime digital ini positif bagus sekali bahayanya banyak sekali bahayanya apa jejak digital kamu tidak akan menghilang selama-lamanya kalau kamu ekstrim kamu posting di sini tidak akan pernah hilang selama-lamanya banyak universitas sekarang menteris orang di luar negeri menteris orang bagaimana sikap etikudnya kalau kamu mendapatkan sesuatu apa namanya kemudian kamu like ada kawan saya melamar sekolah universitas di negara tetangga kita dia like sebuah ini pintarnya luar biasa tapi dianggap ini ada orang yang tidak akan bisa hidup itu betul-betul jejak jajat kamu jangan terlalu terpengaruh dengan ini karena sekali kamu ekspos di sini selama-lamanya tidak akan dihilang untuk jaga betul jejak baik kita lanjut ke perusahaan lagi sambil juga pertanyaan yang penting jawab lagi semangat acara ini kan menjadikan anak muda ini sebagai pemilu masjid pemilu masjid ini adalah generasi muda itu kemudian juga tadi bagaimana cara menjaga hafalan dan memsaling perkuat sesama remaja masjid silahkan berkati bismillahirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja mempersingkat waktu tadi pertanyaan dari bapak sebenarnya Pak Muhammad Tuhan 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 tadi saya ingin menjawab pertanyaan beliau yang mengatakan bagaimana cara agar kita bisa melirukan gaya bacaan imam yang sering kita dengar selama ini sedikit saya bercerita ketika dulu kecil saya SD kelas 3 kalau tak salah saya itu dulu termasuk orang yang suka banget dengerin band jadi kalau disamping rumah itu orang nyetir lagu itu di daerah dibandingkan masing orang nyetir lagu itu kayak dangdutan suaranya di fullin sampai orang disamping rumah itu hafal lagunya didengar padahal gak pernah mau dengar tapi karena sering dengar jadi hafal nah salah satunya dulu band yang paling saya dengar itu adalah Peter Pan dulu dulu singkat cerita setiap kalau saya kemana-mana saya masuk kamar orang tua saya selalu mendengar saya itu selalu nyanyi sampai umi saya bilang kayak gini abang abang umi gak rela ya kalau abang jadi penyanyi waduh bahaya akhirnya ketika itu saya mencoba introveksi diri kenapa sih saya jadi suka nyanyi sehingga cerita orang tua saya besoknya bawa saya kaset murotau ketika itu namanya di bawain ini abang abang mau jajan abang kalau gak mau jajan silahkan abang dengerin musik lagi tapi kalau abang mau jajan ini abang dengerin kaset murotau berat juga ini masih SD gak punya apa-apa masih kita sama orang tua diberi apa namanya tantangan seperti itu mau gak mau saya ambil saya dengerin saya puter setiap hari murotau itu lama-kelamaan ternyata itu ngefek ke dalam diri kita jadi makanya Allah berfirman dalam Quran itu benar-benar ibarat kata terbukti Allah bilang jadi kalau kita dengerin Quran aja kita simak Quran dengan diam dengan khusyuk itu rahmat Allah itu turun dan itu yang saya rasakan ketika mendengar merotau Quran benar-benar merasakan feeling yang beda different dari yang lain artinya setelah beberapa minggu setelah saya dengar merotau tadi saya setiap hari itu wajib mengaji sama abis saya karena abis saya orang padang abis saya orang padang didikannya keras sekali merantau dari kelas 6 SD meninggalkan kampung keliling pesantren dari Sumatra ke Jawa sampai ke Kalimantan bertemu lagi ibu saya yang tercinta lahirlah seorang anak yang lucu dan imun nah lahirlah saya lahirlah saya habis itu ketika itu saya disuruh ngaji habis maghrib sampai isya yang dahulu sebelum saya mendengar merotau Quran kalau ngaji itu biasa pakai nadanya standar anak-anak TPA lah ibaratnya anak kecil itu kayak gitu kalau ngaji tapi ternyata berubah 180 derajat ketika saya setiap hari sudah mendengar merotau saya abis saya baca dari nabi saya ketika itu abis saya kaget kenapa? karena iramanya berubah dengan tajud yang lebih baik dengan bacaan yang lebih falsi Alhamdulillah ya Rabbil Alamin abis saya saya bilang stop abang denger dari mana ini? kok bisa menirukan suaranya Sheikh Abdul Rahman saya ceritain ya kemarin umibjid kaset blablabla singkat cerita abis saya mulai memulai ada ide ketika itu wah kalau kayak gini bagus nih abis beli lagi kaset yang lainnya besok ya dibeli lagi kaset yang lain dengan irama yang lain namanya Sheikh Sa'ad Al-Humidi Alhamdulillah Rabbil Alamin udah bisa yang kedua diganti lagi yang lain sampai 5 suara imam jadi ketika kelas 6 SD saya dengan izin Allah walaupun baca Qur'annya belum terlalu nacar tapi secara nggak langsung sudah bisa menirukan suara imam berjubah 5 suara imam seperti itu sehingga cerita perjalanan itu belum selesai kelas 6 SD saya ditanya sama orang tua saya abang sekarang abang sudah mau lulus SD abang mau masuk sekolah favorit negeri atau abang mau masuk pesantren dengan percaya dirinya saya bilang abang pengen masuk pesantren ketika teman-teman saya dengan bangganya mereka bilang wah ibar kata bahasa gaunya anaknya kata wey gue keterima nih di sekolah ini nih sekolah negeri ini nih sekolah negeri ini semuanya bilang kayak gitu tapi saya bilang apa-apa gue masuk pesantren ah kuno lo kan dulu pandangan orang pesantren itu seperti itu sekarang beda apa namanya mindset orang sekarang itu beda terhadap pesantren bahkan anak siapa aja rela memasuki anaknya ke pesantren sekarang nah dahulu saya dihantar ke pesantren di Bogor ketika itu yang ngantar saya satu keluarga bersama rantan saya tiga mobil udah kayak satu RT ngantar saya ke pesantren tiba-tiba ketika saya sampai di pesantren tersebut namanya pesantren terpadu dalam koran mulia saya turun dari mobil tiba-tiba sih buah pikiran waduh kayaknya ga mungkin saya di pesantren tiba-tiba setan membisiki saya katanya itu eh kamu mendingan dirumah aja dirumah enak bisa makan enak sama keluarga bisa dibeli di ini di itu blablabla saya ngomong sama kumis saya pi kayaknya abang ga jadi pesantren loh kok gitu abang sudah di pesantren ini kata orang tua saya singkat cerita ketika itu saya nangis saya nangis tapi saya tahan ketika itu saya nangis saya tahan saya ga mau cengeng di depan adi saya karena saya anak pertama prinsip saya saya walaupun misalnya saya salah saya dimarahin saya pengen nangis itu saya ga berani takut saya nangis di depan adi saya karena saya takut diremehin di depan adi saya ketika itu jadi saya ga berani memandang wajah orang tua saya karena kalau saya melihat wajah dan mata umi saya ketika itu saya pasti akan menangis pikir banget jadi saya nunggu kajian ketika itu umi saya bilang abang ingat pesan umi sama abie abang balik sudah harus menjadi penghapal dan orang yang bermanfaat buat di kampung kita nanti itu pesan orang tua saya saya nangis ketika itu tapi saya ga berani melihat wajah orang tua saya sehingga cerita saya pamit saya salam sama orang tua saya dan saya langsung meninggalkan orang tua saya tanpa saya melihat wajah orang tua saya kenapa? saya takut nangis ketika itu saya lari ke kamar ngumpat di pojokan kamar sambil nunduk sampai nangis akhirnya ketika itu tiba-tiba 2 menit setelah saya nangis ketika itu di kamar saya lari lagi ke depan mencari orang tua saya ternyata orang tua saya sudah pergi melihat wajah sehingga cerita hari demi hari minggu minggu hari saya dilewati dengan nangis saya ga bisa-bisa dari orang tua saya karena saya sudah terbiasa dekat sama orang tua setiap hari saya nangis aja kerjaan ketika itu dan suatu ketika ada kejadian yang ga akan saya lupakan malam hari ketika sudah masuk minggu keberapa saya ketemu dengan teman saya yang anaknya ini ternyata dekat dengan pesantren ketika itu dia lagi tidur semua satu kamar tidur saya diranjang yang di atas tiba-tiba saya pengen nyanyi lagu Umi ketika itu saking kangen sama orang tua karena ga boleh nelpon selama satu bulan itu ga boleh nelpon sama sekali wajib fokus belajar dan wajib fokus masa orientasi ketika itu saya nyanyi Umi saya nyanyi ketika itu tiba-tiba saya nangis teman saya di samping yang dekat rumah dengan pesantren tiba-tiba bangun namanya Azin kik ente kenapa nangis iya nih aneh kangen semua Umi aneh iya ya aneh kangen semua Umi nih yudah nyanyi lagi yuk bareng-bareng akhirnya kata-kata nyanyi bareng ayo bareng-bareng nyanyi um nangis tiba-tiba di sampingnya bangun lagi namanya Fatan eh kenapa kangen nih semua Umi sama nyanyi bangun lagi lama-kelamaan satu kamar bangun semuanya nyanyi berjam awet gitu dan itu kejadian yang gak akan saya lupakan sungkat cerita saya sebulan-dua bulan bertemu dengan teman yang gak baik ketika itu teman yang gak baik selalu membawa saya kepada jalan yang ibarat kata kelalaian males kerjaannya saya berubah pikiran kalau saya begini terus saya gak mungkin saya bilang saya harus cari teman yang selalu membawa saya kepada kebaikan yang selalu membawa saya kepada energi positif saya cari lima teman saya yang satu mereka yang satu yang satu yang satu hafal kurangnya tinggi yang satu sering ke masjid yang satu apa namanya sering membantu ustad itu teman-teman yang saya cari saya bikin geng ibarat kata jadi kalau di saat itu ada geng kadang-kadang kumpulan kumpulan-kumpulan orang-orang nakal kumpulan orang-orang bayi kumpulan orang-orang rajin kumpulan orang-orang pintar nah itu saya kumpulin saya gabung semuanya saya orang paling bodoh diantara mereka semua dan orang paling malas ketika itu ketika bertemu dengan mereka dengan izin Allah saya semangat dan ketika itu saya lihat teman saya yang satu ini rajin ke masjid saya ikut ke masjid teman saya setiap hari setelah hafal kurang satu halaman saya besok harus lebih dari dua halaman ketika teman saya ini besok nilai-lain nilai se-60 saya harus bisa lebih dari dia se-55 ketika teman saya besok setelah hafal kurang sejus kepada gurunya saya harus bisa lebih yaitu dua jus ketika itu jadi motivasi dalam berkompetisi kepada teman itu sangat tumbuh sangat banyak signifikan ketika itu karena apa fast and cool singkat cerita ketika itu orang-orang saya nelfon lagi setelah beberapa bulan saya nelfon abang pertanyaan yang paling pertama kali ditanyakan kepada saya waktu itu adalah abang gimana hafal kurang abang sekarang itu umi saya gak pernah nanya kepada saya gimana kesehatan abang yang paling pertanyaan ditanyakan adalah abang gimana hafal kurang abang ketika itu saya diam kemudian saya merasa tertampar sekali dan singkat cerita besoknya saya mulai semangat menghafal kuran menghafal kuran dan singkat cerita satu tahun saya sudah kurang lebih 5 jus dan ketika itu saya pulang Ramadan pulang Ramadan saya berniat ingin membahagikan orang tua saya saya pengen membutuhkan untuk saya menangis sebagaimana menikahkan saya menangis ketika itu sampai di banjir mahasiswa ketika itu Imam Ramadan yang saya bilang seperti ini abang pengen jadi imam salam adrib isya dan tarawin sampai ke rumah misalnya bilang silahkan abang jadi imam disana silahkan kalau begitu abang langsung ke masjid ya miah singkat cerita saya ke masjid saya bilang ketamir musjid ketika itu pak kira-kira saya boleh gak jadi imam di masjid dengan pedenya padahal saya anak kecil ketika itu ya sampai sekarang pun masih kecil tiba-tiba bapak ambil musjid ini gak yakin saya bisa imam karena saya dulu cuma sering azan di musjid itu dan ketika itu saya yakin dia pak ayolah pak tolong saya pak saya mau jadi imam pak biar orang kalau saya di rumah saya dengar jadi imam pak biar saya membanggakan pesantren saya pak oh saya rayu beliau dan ternyata beliau dulu ketika itu saya disuruh imam disuruh maju ke depan ketika saya ngambil mik gak ada yang berdiri ternyata wah ini kenapa gak ada yang berdiri ternyata dia teriak di belakang ini siapa anak kecil imam nih mundur-mundur terus pak amin musjid bilang gak apa-apa silahkan jadi imam saya maju karena saya merasa diremehkan ketika itu saya mencoba menirukan suara yang saya sering dengar di murahkan kurang Syed Abdul Manasulis ketika mencoba mengimam di bahasa Arab dengan kaya baca beliau istimu istiqimu wa'atilin semua orang berdiri ketika itu merasa kayaknya bener imam nih gitu mendapatkan barisan saya coba imam saya takbir Allah makibat raka pertama saya bawakan yang nama Syed Abdul Manasulis ketika saya mendengar amin saya tahu sobnya di masjid itu cuma dosok tapi saya mendengar kok aminnya lebih banyak saya bilang ya saya lanjutin bacaan satu halaman penuh sholat maghrib 12 baris dengan bacaan karter kurang lebih satu rakat 10 menit biasanya di masjid itu kalau sobat bacanya inah atau inah ini saya panjangin rakat kedua saya ganti lagi ramah Syekh Mahir al-Maghli kemudian saya lanjutin lagi bacaan tadi dengan satu halaman setengah jadi totalnya dua halaman setengah jadi sholat maghrib kurang lebih 20 menit orang-orang udah pada kelaparan saya takut banget ketika itu orang-orang akan marah sama saya ya salam selesai saya balik ke jamaah dan ternyata semua jamaah menghapiri saya menyalami saya dan ada kakek-kakek yang bilang saya adik Masya Allah nanti isya sama tarah imam lagi ya disini ya wah ternyata nah gitu saya bilang dari situlah dari awal pula saya dengan percaya diri saya yang bilang kepada tamir masjid akhir-akhir ternyata Allah mengatakan saya dengan Quran ke seluruh masjid di seluruh dunia sampai saya berada di sekarang masjid ini itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya sudah waktu yang sempit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati